Intro Verifikasi administrasi dan fisik bandara yang diprediksi berlangsung hingga awal Desember bisa selesai lebih cepat. Pertengahan November ini, proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sudah selesai. Intro Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemkap Kediri Sukadi mengungkapkan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tak memerlukan waktu lama. Verifikasi dokumen hanya dilakukan selama 3 hari, yakni mulai Rabu 8 November hingga Jumat 10 November lalu. Setelah menuntaskan verifikasi menurut Sukadi, Kementerian Perhubungan akan melakukan rapat internal. Dari sana akan diketahui apa saja yang masih harus dipersiapkan atau sarana dan prasarana yang dianggap sudah memadai. Meski demikian, diakui Sukadi jika dalam verifikasi ada beberapa hal yang jadi catatan Kementerian Perhubungan. Di antaranya, kondisi vegetasi di sekitar bandara yang dinilai masih terlalu gersang. Tidak hanya itu, saat pengecekan lapangan Kementerian Perhubungan juga masih mendapati alat-alat kerja yang berserakan di lokasi proyek. Padahal alat-alat tersebut tidak lagi digunakan karena proyek fisik sudah hampir selesai. Seperti diberitakan, operasional Bandara Internasional Doho yang semula direncanakan 8 Desember dipastikan molor. Hal tersebut setelah berdasar verifikasi Kementerian Perhubungan ada beberapa hambatan yang masih harus dituntaskan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, Pemkap Kediri dan PT SDHI mengupayakan agar bandara bisa beroperasi sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih telah menonton!